Rats yang merupakan seorang narapidana selalu diperlakukan buruk oleh para narapidana yang lain, bahkan ia selalu diganggu oleh mereka. Hingga tingkat kesabarannya pun habis. Ia melampiaskan kekesalannya pada seorang penjaga penjara hingga ia terpental dan mengakibatkan hidungnya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Rats dipanggil oleh kepala penjara untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Berita pemukulan penjaga penjara pun menyebar luas di antara para narapidana lain. Hingga mereka mulai sedikit takut terhadap Rats yang mereka kira tidak memiliki nyali dan tidak bisa membalas apa yang mereka lakukan. Satu persatu dari mereka mulai mau berteman dengan Rats dan mendatanginya. Rats dengan senang hati menerima mereka dan menjawab mengapa ia bisa dipenjara. Rats adalah seorang pemuda pengangguran sama sekali tidak memiliki pekerjaan hingga hari-harinya hanya digunakan untuk berjudi. Rats yang tengah berjudi, merasa kesal pada Raja yang merupakan anak dari MLA di desanya Sarpans. Mereka bertengkar dan saling berkelahi. Bila keduanya kalah dalam bertaruh, Rats sama sekali tidak menyesal dengan apa yang ia lakukan. Hingga keesokan harinya ia terkejut ketika tahu kalau Raja telah ditemukan tewas. Rats ketakutan hingga ia melarikan diri ke Hederabad. Namun kehidupan di Hederabad juga tidak berbeda jauh dengan kehidupannya di desa yang tidak memiliki pekerjaan. Rats yang merasa lapar langsung menyambar uang yang dimiliki oleh pengemis yang melintas di hadapannya. Ia pun berlari setelah mendapatkan uang yang dia inginkan. Namun langkahnya terhenti ketika ia menabrak dua orang wanita yang mengendarai sepeda motornya. Sukla yang merupakan salah satu wanita tersebut meminta Rats untuk menyerahkan uang yang ia ambil dari pengemis itu. Rats terdiam. Kemudian Sukla langsung memberikan sekotak makanan kepadanya dan dengan cepat Rats mengembalikan uang pada pengemis tersebut. Dengan lahap dan tanpa mengucapkan apapun, ia memakan semua makanan yang diberikan oleh Sukla untuk dirinya. Sukla yang pergi ke kuil bertemu dengan ayahnya kembali. Ia juga bertemu dengan Rats yang tengah bertengkar dengan seorang pendeta di sana. Sukla tidak menghiraukannya dan kembali pergi ke kuil untuk berdoa. Sukla yang sudah selesai berdoa langsung terkejut ketika tidak menemukan sepatu milik ayahnya. Di tengah perjalanan, Sukla kembali melihat Rats yang kali ini bertengkar dengan pemberi air minum di depan kuil. Sukla meminta ayahnya meninggalkan dirinya sementara ia sendiri mendekati Rats yang masih bertengkar dengan wanita lain. Rats akhirnya mengakhiri pertengkarannya ketika Sukla datang. Sukla mencoba mengajaknya bicara karena berulang kali ia bertemu dengan Rats selalu sedang membuat masalah. Rats pun bermohong pada Sukla dengan mengatakan kalau ia adalah seorang petani yang gagal panen hingga terjerat banyak hutang dan membawanya pergi ke Hedrabat tanpa membawa apapun yang diperlukan untuk mencari pekerjaan. Sukla yang merasa iba dengan nasib Rats membawanya ke sebuah kantor yang membutuhkan tenaga kerja baru hingga ia pun diterima sebagai office boy. Satu bulan kemudian, Sukla yang sudah satu bulan ini tidak bertemu dengan Rats merasa terkejut ketika melihat Rats datang ke kampusnya. Rats langsung mendekatinya dan mengembalikan uang yang pernah ia pinjam. Tapi Sukla merasa bingung karena Rats bisa masuk ke area kampusnya yang sangat melarang ada pria memasuki area tersebut. Rats tersenyum dan berlari menaiki tembok untuk kembali keluar dari kampus Sukla. Sementara di desa, Sarpans yang sudah tahu kalau Rats yang telah menghabisi putranya menyusun rencana untuk mencarinya di Hedrabat. Sukla merasa bingung ketika kembali bertemu dengan Rats dalam keadaan bersedih. Rats pun menceritakan kalau ia telah diberhentikan dari pekerjaannya. Ia mengatakan kalau bosnya memintanya untuk memberikan uang kepada rekan bisnisnya, tapi sampai di tempat yang telah diberitahukan ia tidak menemukan orang tersebut. Hingga saat Rats kembali pulang ke kantornya, ia melihat sebuah klub dan ia tergoda untuk bermain poker dan menggunakan uang tersebut. Hingga ia kalah dalam permainan itu dan bingung ketika semua uang tersebut habis. Sukla yang mendengar hal itu merasa kesal karena Rats sama sekali tidak bisa menjaga apa yang telah ia berikan. Sukla pergi meninggalkan Rats seorang diri. Pengemis yang dulu ia ambil uangnya mencoba mendekati Rats dan mengajaknya ke sebuah tempat. Ia mengatakan mengemis adalah pekerjaan turun-temurun dari keluarganya. Mereka semua menyamar menjadi pengemis untuk mendapatkan perhatian dari orang lain dan juga uangnya. Rats terkejut ketika dibawa ke rumahnya yang sangat mewah. Rats pun langsung memanfaatkan tempat tinggal pemuda tersebut, bahkan ia berniat untuk menerima tawarannya untuk tinggal di tempat itu. Sukla yang tengah meminum segelas air di bawah mahasiswa dan diminta untuk mengikuti keinginan mereka membuatkan tugas yang tidak bisa mereka kerjakan. Sukla menolak tapi mereka memaksa dan membuat Sukla tidak nyaman. Tak lama Rats datang dan mencoba membela Sukla, tapi mereka malah mencoba menyerang Rats. Mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, Rats langsung membalas serangan mereka. Hingga mereka pun ketakutan dan meninggalkan Sukla bersama Rats. Sejak itu Sukla yang sejak awal menyukainya mulai menunjukkan perhatiannya. Ia pun memberikan pekerjaan untuk Rats sebagai supir pribadi untuk keluarganya. Ia memperkenalkannya pada kedua orang tuanya. Ayah Sukla menolak tapi Sukla memaksanya untuk bisa menerima Rats menjadi supir pribadinya yang bisa mereka panggil kapanpun mereka butuhkan. Ayah Sukla pun menerimanya terlebih istrinya juga memberikan usulan yang sama seperti Sukla. Keesokan harinya Sukla terkejut ketika melihat kalungnya telah hilang. Dengan cepat ia mencoba menjadi Rats karena ia curiga. Rats mengambilnya tapi saat Rats mendengar ia membela diri kalau ia sama sekali tidak mengetahui perhiasan tersebut. Tapi Brahmana yang merupakan pekerja di kediaman Sukla langsung memojokkan Rats hingga keributan pun terjadi saat ayah Sukla datang. Tak lama ibu Sukla pun datang dan menjelaskan kalau ia yang telah mengambilnya dan mengenakannya saat acara temannya. Ibu Sukla meminta maaf pada putrinya yang mencari keberadaan kalungnya tersebut. Sukla meminta maaf pada Rats karena telah menuduhnya. Saat Sukla keluar dari kamarnya ia diminta untuk bersiap dan menemui rekanan bisnis ayahnya Tuan Linga Raju yang merupakan salah satu pebisnis terkenal di India dan cucunya menyukai Sukla serta berniat menjadikannya istri. Mendengar hal itu Sukla terdiam. Sukla yang melihat Rats langsung mengatakan kalau ia tidak menyukai cucu laki-laki Tuan Linga Raju karena ia memiliki seorang kekasih. Rats terdiam dan mencoba membantunya. Rats menelpon cucu Linga Raju dan mengaku sebagai kekasih Sukla. Pertemuan keluarga tersebut langsung dibatalkan dan seluruh keluarga Linga Raju pergi meninggalkan rumah Sukla. Melihat mereka pergi Sukla langsung mengucapkan terima kasih kepada Rats. Dan dalam kesempatan itu Sukla pun mengatakan perasaannya kepada Rats. Tiba-tiba mobil polisi mendatangi rumah Sukla dan anggota polisi yang keluar dari mobil tersebut langsung menangkap Rats. Sukla yang melihat hal itu terkejut. Inspektur menjelaskan pada ayah Sukla kalau Rats terlibat pembunuhan Raja Putra dari Sarpans di desanya. Rats pun dibawa keluar dari rumah tersebut hingga membuat Sukla bersedih. Ia pun teringat apa yang pernah mereka lewati bersama. Rats pernah menolaknya karena semua sikapnya buruk dan berulang kali ia sering terlibat perkelahian dan perjudian. Bahkan ia adalah orang yang kerap kali mabuk. Ia tidak mau Sukla menderita karena ulahnya. Hal itu pun membuat Sukla kesal dan pergi meninggalkannya. Rats terkejut ketika melihat Sukla datang ke tempatnya dalam keadaan mabuk dan menikmati sebat di antara jarinya. Dalam kesempatan itu Sukla bahkan merendahkan dirinya untuk bisa dinikmati oleh Rats. Tapi Rats terdiam dan tidak menyangka kalau Sukla bisa berbuat seperti itu. Ayah Sukla sangat terkejut ketika melihat putrinya tengah tidur berdua dengan Rats. Namun ia tidak ingin membuat malu putrinya. Hingga ia berusaha untuk mencari jalan lain membuat putrinya sadar kalau ia telah salah memilih lelaki. Ia mencoba menyelidiki seperti apa Rats itu karena ia tidak mau memiliki menantu dari kalangan bawah. Ia mau menantunya berasal dari keluarga yang sama dengan mereka. Sejak Sukla ikut menikmati sebat dan minuman keras, Rats berusaha untuk mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan buruknya itu. Sementara itu ayah Sukla mulai menjalankan rencananya untuk menjebak Rats yang tahu tidak akan tahan melihat uang banyak di tangannya. Ia pasti akan pergi menghabiskannya di meja judi. Rats menjalankan perintah dari ayah Sukla untuk mengambil uang dari bank dan saat di tengah jalan ia mencoba untuk mengendalikan diri dan tidak mengikuti keinginannya menghabiskan uang tersebut dan langsung menyerahkannya kepada ayah Sukla. Kembali ayah Sukla mencari jalan untuk bisa menjebak Rats. Kali ini ia menyebab reman untuk mengambil uang yang ia berikan kepada Rats sekaligus memukulinya. Tapi lagi-lagi ia gagal untuk menjebak Rats. Ayah Sukla benar-benar marah pada rekannya yang telah memberikannya saran. Hingga akhirnya mereka pun mencari asal-usul Rats. Mereka membawa Sarfans pergi ke Hedrabat dan memberi tahu keberadaan Rats. Rats sendiri yang ditekan oleh Sukla untuk menerima cintanya akhirnya mengatakan kebenaran masa lalunya yang telah menghabisi Raja di desanya. Tak lama polisi datang langsung membawa Rats pergi dari tempat itu bersama ayah Sukla yang melihatnya juga. Sukla tidak bisa berbuat banyak hingga persidangan tiba. Kasus Rats pun disidangkan. Namun Rats dibantu oleh rekannya yang merupakan pengajara andal. Saksi demi saksi dihadirkan di dalam persidangan itu. Semua saksi memberatkan Rats yang memang memiliki sikap tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Tapi saksi yang membela Rats pun membuat Rats ada di dalam posisi aman. Karena ia juga dikenal sebagai pahlawan di antara orang-orang desa yang suka dijajah oleh para pejabat desa. Pengacara Rats juga mengatakan kalau saat perkelahian Rats dan Ajai dilakukan karena Ajai terkena pengaruh minuman keras dan ia tidak mau membayar uang taruhan mereka. Hakim pun memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup pada Rats yang telah terbukti bersalah. Rats terdiam saat Hakim menjatuhkan hukuman tersebut. Rats pun mengakhiri ceritanya dengan teman-temannya. Ia yang sudah mencintai Sukla benar-benar kehilangan dan merindukannya. Ia menyesali apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Keduanya juga banyak menghabiskan waktu dengan berdiam diri dan melupakan kesehatan mereka masing-masing. Sukla malah lebih sering menangis seorang diri. Banyak hal yang diajarkan oleh Rats untuk dirinya yang selama ini tidak ia ketahui. Sudah ibu Sukla berulang kali memujuknya tapi sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Semua warga desa terdiam ketika melihat kedatangan Sarpan saat mereka berdoa bersama. Mereka mendengarkan sambutan yang diberikan Sarpan kepada mereka. Ia mengatakan pada mereka kalau ia akan membebaskan Raj dari hukumannya. Beberapa minggu kemudian, Rats telah berhasil keluar dari penjara. Ia menundukkan wajahnya di hadapan orang tuanya. Tapi ia menolak untuk ikut mereka karena ia ingin menemui Sukla terlebih dahulu. Akan tetapi, ayah Sukla langsung menolak kedatangannya. Ia mengusirnya dan mengatakan kalau Sukla telah pergi ke Amerika. Rats tidak bisa berbuat banyak. Ia pergi meninggalkan tempat itu tanpa diberi kesempatan untuk bertemu dengan Sukla. Hingga Brahma datang dan mengatakan Sukla tidak pergi kemanapun. Ia hanya menangis. Ayah Sukla merencanakan lagi untuk membuat putrinya terpisah dari Raj. Sementara Raj sendiri juga merencanakan sesuatu untuk bisa bertemu dengan Sukla. Tapi di tengah pembicaraannya, ia malah diculik dan dibawa ke tempat yang jauh dari kota oleh Sarpans. Ia yang masih mendendam pada Raj ingin menghabisinya langsung dengan tangannya. Raj pun menghadapi anak buah Sarpans yang mencoba menyerangnya. Hingga ia harus menghadapi Sarpans yang telah berhasil menikamnya dari belakang. Ia mencabut pisau yang menancap di punggungnya dan menghabisi dirinya sendiri di hadapan Sarpans. Hingga mengejutkan Sarpans dan membuat takut anak buahnya. Mereka langsung meninggalkan Raj yang telah berlumuran darah. Raj yang sudah banyak kehabisan darah tiba-tiba tidak sadarkan diri di tengah jalan. Teman-teman Sukla yang menemukannya langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah siuman, pengacaranya mencoba meminta persetujuannya untuk bisa menuntut balik Sarpans atas percobaan pembunuhan terhadap Raj. Raj terdiam dan kembali menjalani persidangan. Kali ini Sukla hadir. Di persidangan itu langsung berlari dan memeluk Raj. Sarpans yang telah mengaku telah diperintah oleh Ayah Sukla membuat Sukla menjadi saksi. Dalam kesempatan itu, Raj mengatakan pada hakim kalau mereka saling mencintai. Ayah Sukla mengatakan keberatannya dan meminta pendapat hakim karena keputusannya yang tidak mau menerima Raj yang miskin. Namun hakim malah mengatakan kehidupan Raj dan Sukla akan bahagia bila mereka saling mencintai tidak memandang latar belakang kehidupan mereka. Raj menunjukkan bagaimana ia benar-benar mencintai Sukla bukan karena hartanya. Semua terdiam mendengar pernyataan Raj bahkan mengagumi Raj. Hakim memutuskan kalau mereka bisa menikah dan orang tua Sukla tidak bisa lagi untuk memisahkan mereka. Pengacara Raj langsung meminta agar Raj dan Sukla bisa menikah di pengadilan karena ia takut orang tua Sukla akan kembali melancarkan rencana mereka yang lain. Hakim pun menyetujuinya. Keduanya menikah dengan bahagia dihadapan semua yang hadir di persidangan itu. Mau tidak mau, ayah Sukla harus menerima Raj menjadi menantunya. Tapi lagi-lagi Sarpans mengganggu kebahagiaan Raj. Ia menghadang Raj di tengah jalan sambil membawa sebilah pedang panjang. Raj terpaksa mendekati Sarpans. Namun ia tidak menyangka kalau Sarpans malah meminta maaf atas apa yang selama ini telah terjadi. Dan film pun selesai. Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Galodu. Raj akhirnya menikah dengan Sukla dan menjalani hidup baru. Ia pun tidak menyangka bahwa Sarpans yang selama ini memusuhinya bahkan memaafkan dirinya dan berdamai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film yang lainnya.